Hai bagian nanas gitu deh polis nanas ini mancing mancing bentuk gelang ini kue kue nanggiru le manen le manen nanti dikasih roti nanti dia keluar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tongswe dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mencari pakan alternatif ya jadi dewasa ini banyak peternak entok yang mencoba mencari pakan alternatif untuk menekan biaya pakan atau meningkatkan margin keuntungan apa itu pakan gratis kita akan berkunjung di salah satu peternak entok yang sudah berhasil mengembangkan pakan alternatif khususnya untuk mengepus proteinnya ya ini luar biasa kalau pakan hijauan sudah cukup banyak kalau ini untuk mengepus proteinnya apa itu yang dikembangkan kita akan bertemu dengan Bang Saib di bilangan Semawung Gembaran kepadanya di daerah Kuta Arjo Purworejo Jawa Tengah nggak usah kelamaan kita langsung kesana Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya! pertama bersama kita mau masuk dan kita mau melihat soal pembudayaan atau pembuatan pakan alternatif maggot jadi maggot ini berkaseh nah kandungannya apa ya protein ya protein protein dan ini yang menarik di kandang ini untuk pemberian pakannya cukup dari ini dari ayam-ayam ini jadi kotoran ayamnya tidak perlu dibuang-buang dibersihkan dan menjadi pakan maggot bisa dijelaskan mungkin konsep awalnya bagaimana nih Mas jadi konsep awal saya kenapa kok membuat pakan ya untuk bisa memenuhi kebutuhan protein ternakan enok saya itu awalnya satu kalau ternak enokan itu terkenal boros seperti itu yang kedua yang namanya pakan kalau hanya karbohidrat saja tidak ada proteinnya itu pasti akan beribas ke produktivitas telurnya rendah nah saya berinisiatif membuat maggot dengan pakan tidak membeli awalnya saya membeli semua telurnya membeli terus pakannya itu saya cari di limbah pasar tapi konsep pakan yang di limbah pasar pun itu sangat melelahkan teman-teman ya sangat melelahkan karena setiap pagi saya harus ke pasar minta sisa dari sayuran seperti itu dan kebanyakan limbah pasar itu pun juga di dalam media maggotnya ini akan bermasalah karena semakin bahasa medianya maka maggotnya akan semakin susah untuk kita ambil seperti itu dia nah dengan konsep seperti ini menjadikan media maggot yang saat ini sudah berlangsung itu kering teman-teman jadi itu akan memudahkan saya untuk memisahkan antara maggot dengan koskotnya Oh saya menggunakan pakan kotoran ayam ini sudah hampir tiga bulan ya ya hampir tiga bulan dan ini sudah cukup efektif dan ketika maggot di usia saya lebih dari 15 hari saya sisakan seperempat dari total biopon panjang 7 meter ini untuk saya jadikan lalas sendiri di sini jadi saya tidak apa namanya perlu perlu untuk merawat ngasih media jaring itu enggak perlu saya tinggal liar bebaskan ya bebas liarkan di sini nanti akan bertelur di sini iya untuk buktinya seperti ini coba mau lihat disini kan ini memang belum kelihatan ya ya tapi ketika dibuka ini campurin seperti ini ini kalau telur beli dia akan satu usia tapi ini karena liar ya ada yang besar ada yang kecil ini buktinya kalau ini pada menetas di sini berarti malah natural ya natural natural tumbuh sendiri ya juga enggak dipisahkan kayak enggak kalau diproduksi maggot kan dipisahnya disuruh bisa disuruh itu ya ini itu yang hitam nanti pindah kesini Om pindah kesini yang hitam seperti contohnya ini ini kan sudah menjadi pupa ya ini sudah menjadi pupa teman-teman ini mungkin sekitar tiga hari sudah menjadi lalat-lalat ini akan dewasa di sini dan nanti akan kami langsung disini langsung berturut disini buktinya seperti ini jadi penetasan ini eh saya buat alami teman-teman satu saya tidak membeli telur lagi yang kedua ini akan menjadi pakan yang berkesinambungan siap-siap jadi memang semudah ini ya ya mungkin kalau awalnya teman-teman ingin mendatangkan lalat BSF ke kandang teman-teman itu agak susah Mas ya ya karena alat BSF itu datangnya pasti kalau ada sentra pakan yang berlebih dan pakannya itu satu harus mempunyai aroma yang menyengat Oh satu yang yang kedua kalau kita tidak mempunyai pakan yang menyengat aromanya yang datang malah bukan lalat BSF tetapi lalat hijau itu terlebih bahaya Oh malah bahaya bahaya karena telur hasil tetasan dari lalat hijau ini kalau di dalam lambung ternak dia akan hidup Mas Oh akan hidup otomatis nanti akan menjadikan ternakan kita unggas kita ya itu mati lebih cepat tapi kalau maggot ini saya membeli dua kali dengan masa panen 15 hari habis itu yang ketiga saya beli dan ini kan sudah banyak apa namanya pupa-pupa yang sudah menjadi saya biarkan akan mengumpul diri Mas nih Oh akan mengumpul di sini berpumpul di pojok-pojok ini pojok-pojok ini yang tidak terjangkau oleh ayam yang kecil luar dari kandang ya ini akan selamat dan nanti ini akan menjadi cikal bakal hidupkan dari makut-makut yang ada di sini oke berarti medianya tetap ayam medianya tetap ayam-tai ayam semua dan awalnya saya kok bisa menjadikan lalat ini bisa berturut sini saya menggunakan buah nanas Oh mana saya cacah seperti itu tiga buah saya tebar nanas kan mempunyai aroma yang menyengat ya itu akan menjadikan lalat mudah untuk menemukan pakan dan bisa bertelur di sela-sela buah nanas tersebut Oke siap kalau pemberian pakan pemberian makut ini karena enok murni atau sudah menggantikan pur berarti akhirnya kalau untuk yang anakan itu menggantikan pur untuk yang hidupkan menggantikan konsantrat Oh itu berarti di langsung dikasihkan kebaca langsung dikasihkan secara segar fresh gitu enggak usah diolah nggak usah diolah jadi banyak banget menekan biaya pakannya ya cukup dengan ini memelihkan sejarah tapi ayamnya harus banyak harus banyak harus banyak ini nanti kalau kalau sudah besar sedikit saja kita kewalahan pemberian pakannya Oh tapi untuk makan ento ini apa jeneng makutnya makutnya pakan ayamnya harus khusus nggak atau enggak sih enggak juga ya enggak juga enggak juga siap ini karena saya eksperimen maka beberapa ruang di biopon tidak saya penuhi dengan makut semua karena kan saya bereksperimen kalau hasil tetasan dari lalat BSF secara liar itu seperti apa Oke kita lihat atau cermati siklus makut lalat BSF ini ya Black shoulder fly juga disebut tentara hitam jadi untuk siklus lalat lalat BSF ini biasanya terdiri dari beberapa tahap perkembangan pertama mungkin dari telur di lalat betina dewasa biasanya meletakkan telur di tempat-tempat yang lembab seperti di sampah kotoran atau sisa makanan jadi telur ini biasanya diletakkan dalam kelompok dan berwarna putih setelah itu satu sampai dua hari telur menetas menjadi larva tomagrot nah larva ini berbentuk seperti cacing dan berwarna putih mereka akan makan dan berkembang resah dalam lingkungan yang lembab dan kaya nutrisi selama sekitar 4-7 hari kemudian metamorfosis berikutnya adalah pupa jadi setelah larva mencapai ikuran maksimum mereka akan bergerak ke tempat yang lebih kering dan mulai membentuk pupa dalam tahap pupa ini sebagai stadia kepompong gitu ya mereka tidak makan dan akan mengubah diri menjadi dewasa dan proses ini berlangsung selama 3-6 hari setelah tahap pupa selesai lalat dewasa akan keluar dan siap untuk memulai siklus hidup baru lalat dewasa ini hidup antara dua hingga empat minggu bergantung pada kondisi lingkungan ya jadi setiap tahap memiliki peran penting dalam siklus hidup lalat ini dan keseluruhan proses dari telur hingga lalat dewasa biasanya menamatkan waktu sekitar 10-14 hari dalam kondisi ideal nah di perkembangan peternakan ini juga banyak digunakan termasuk entok digunakan untuk menekan biaya paka dosenya untuk memasuk proteinnya ya jadi magot lalat biasa gini cukup kaya protein dan lemak ya sehingga menjadikan ikan pakan yang sangat digisi untuk entok ayam juga bisa ikan dan ternak-ternak lainnya kegunaan tersebut menjadikan magot BSF inti penting dalam pengolahan limbah dan industri pakan ternak jadi begitu ya sekilas ulasannya pakai nanas kipri polis nanas itu mancing-mancing benceng belum lagi nih makanya kalau kecil-kecil kan dia enggak mau keluar enggak mau keluar di atas itu kue kue campur papi nah ini campur lemanen lemanen nanti dikasih roti nanti dia keluar di barat di seolah-olah di atas itu dengan gede-gede ngomong-ngomong dianggung hari calon gimana nih uh ya udah ini PSF ini PSF ini ini hasil makmatannya ini dari ayam Hai coba-coba Oh yang ini kekuang jadi ini saya buang flash mantap oke seneng banget ya iiii ah oke makasih sekali sharingnya hari ini Mas besok kita lihat lagi siap perkembangannya selamat menikmati